Intro Setelah menyelesaikan 4 serial video sebelumnya banyak kawan-kawan subscriber yang bertanya bagaimana mungkin ada sekelompok kecil orang bisa menguasai umat manusia lain tanpa ada yang sadar Maka kali ini sekalian saya katakan kepada anda bahwa setiap hari anda bekerja untuk melayani mereka setiap hari mereka mengambil uang di dompet anda tapi anda tidak menyadari semua itu semuanya sesuai dengan sumpah dari sang iblis yang akan terus menyesatkan anak cucu adam dari berbagai arah dan menjauhkan umat manusia dari sang pencipta rakyat lebih memilih menganggap bahwa lembaga-lembaga seperti PBB atau United Nations dan World Bank adalah lembaga yang suci dari yang suci sehingga apapun yang dikatakan oleh Tuan Doro PBB dan World Bank sudah pasti harus dipatuhi oleh umat manusia sedunia tapi rakyat tidak sadar kalau ada kekuatan besar di balik lembaga-lembaga tersebut yaitu sekte penyembah iblis kekuatan rahasia yang mengendalikan dunia dari balik kirai mereka menempatkan umat manusia lain seperti budak bagi mereka sehingga rakyat bekerja tanpa sadar demi kepentingan mereka seperti gembala yang menggiring domba ke penjagalan ideologi mereka sangat berbeda dari kita yang kita anggap sebagai iblis mereka anggap sebagai Tuhan misi utamanya memang menyesatkan umat manusia lain di seluruh dunia mereka dengan mudisa merancang perang, menciptakan krisis, memasukkan racun ke dalam makanan yang anda makan bersama keluarga setiap hari membuat propaganda ketakutan dan lain-lain mereka sangat mudah mengendalikan dunia karena semua sistem memang mereka yang mendesain seperti sistem ekonomi, perbankan, senjata dan alat perang, media masa, pertanian, perdagangan, dan lain-lain mungkin banyak dari para sahabat channel ini yang sedikit tidak sabar dan mengharapkan solusi instan untuk keluar dari sistem ini tapi cara berpikir seperti ini adalah sepenuhnya salah tugas pertama kita adalah mengetahui dulu bagaimana sistem ini bekerja di mana letak kerusakannya baru kita bahas bersama cara memperbaikinya karena memperbaiki sesuatu tanpa memahami betul di mana letak kerusakannya adalah sesuatu yang sia-sia dari sini nanti akan lahir sebuah kesadaran yang murni datang dari rakyat yang akan meruntuhkan semua sistem iblis yang menyelimuti dunia kesadaran rakyat adalah kekuatan yang akan menggantikan semua sistem dunia atau people power maka untuk memahami lebih jauh tentang sekte penguasa ini mari kita mulai pembahasan episode 1 dari serial video rekayasa kehidupan ini dari akar sejarahnya dulu selama datang kembali di Munandar perseteruan antara umat manusia dan sekte penyembah iblis sudah dimulai sejak lama sebagai contoh dari masa nabi ibrahim alai salam melawan raja namrud nabi musa alai salam melawan fir'au sampai era nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam yang ditentang oleh kaum kurais mereka memang sangat benci dengan ketuhanan karena pada dasarnya Tuhan mereka memang berbeda dari kita ideologi mereka terus mengakar hingga masa sekarang di era modern ini aliran ini dikenal dengan sebutan Zionisme Zionisme ini sangat berbeda dengan Yahudi kebanyakan orang berpikir bahwa yang sekarang menindas rakyat muslim di Palestina itu adalah Yahudi padahal mereka itu sebenarnya adalah Zionis saat Nebuchadnezzar kedua menaklukkan Yerusalem pada tahun 597 sebelum masehi terdapat 12 suku Yahudi 2 suku Yahudi tetap tinggal di Palestina sementara 10 suku lainnya pergi mengembara ke berbagai penjuru dunia yang dikenal dengan istilah 10 Lost Tribe of Israel atau 10 suku Yahudi yang hilang hanya ada 1 dari 10 suku Yahudi yang hilang tersebut yang diketahui keberadaannya hingga saat ini yaitu Askenazi Jews tapi setelah dilakukan penelitian DNA ternyata Askenazi Jews bukanlah keturunan bangsa Yahudi tapi murni keturunan bangsa Eropa mereka secara DNA berasal dari bangsa Khazar yang artinya mereka adalah Yahudi palsu bangsa Khazar adalah orang-orang yang dulu mengakui diri mereka sebagai keturunan Fir'aun musuh Nabi Musa AS 10 suku Yahudi yang hilang memang sudah punah 2 suku Yahudi Saleh dari suku Jakob dan Benjamin tidak pernah menginginkan pembentukan negara boneka Israel jadi Zionis adalah Askenazi Yahudi palsu Zionisme bukanlah aliran kepercayaan tetapi aliran ras mereka meyakini diri mereka adalah orang-orang yang terpilih karena mendapat pencerahan dari sang iblis Lucifer mereka merasa diri mereka memang ditakdirkan untuk menjadi Tuhan di muka bumi dan umat manusia lain selain golongan mereka tidak lebih dari hanya sekedar budak bagi mereka dan mereka juga sedang menantikan datangnya sang juru selamat mereka yaitu Al-Masih Ad-Zajal pembentukan negara Israel sudah mulai dilakukan dari tahun 1922 lewat mandat for Palestine yang dibuat oleh League of Nations cikal bakal embryo dari United Nations atau PBB tapi pembentukan negara Israel tahun 1922 itu gagal karena Yahudi Saleh yang tinggal di Palestina merasa tidak perlu untuk membentuk negara sendiri Muslim, Yahudi dan Nasrani hidup rukun berdampingan selama ribuan tahun di Palestina tidak ada perang dan kebencian jika tidak ada yang mengadu lomba musuh umat beragama bukanlah sesama umat beragama tapi sekte penyembah iblis Lucifer Al-Masih Ad-Zajal serial video rekayasa kehidupan ini akan berusaha mengungkap tabir gelap rahasia dunia dengan berbagai fakta yang selama ini belum diketahui banyak orang kita akan menerobos kabut tebal yang selama ini merupakan tame bagi kekuatan gelap yang sangat rahasia dan mampu menentukan garis perjalanan sejarah dunia dunia ini sering diliputi pertikaian antar umat manusia fenomena dan faktor penentunya sering berbeda akan tetapi semua pertikaian hanya berporos pada satu sumber yaitu pertikaian antara kebenaran dan kejahatan kebenaran diwakili oleh agama-agama samawi sedang kejahatan diwakili oleh kekuatan iblis yang menyesatkan banyak sudah pakar yang meneliti hakikat yang melatar belakangi berbagai peristiwa sejarah dari mereka ada kelompok yang membentuk studi khusus dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti tentang rahasia yang ada dibalik peperangan antar manusia sebagian dari mereka ada yang menghabiskan waktu hingga puluhan tahun untuk mempelajari rahasia sejarah yang dituliskan dalam berbagai kitab suci umat beragama salah satu kisah yang paling terkenal adalah terusirnya Nabi Adam AS dan istrinya Siti Hawa dari surga karena terpengaruh oleh godaan setan sejak peristiwa itu kekuatan jahat tetap menghembuskan racunnya ke tengah-tengah umat manusia sampai sekarang hal ini menyadarkan kita bahwa setiap peperangan, pergolakan, atau kekacauan yang sering menumbalkan kehidupan manusia dan materi adalah akibat dari persekongkolan kekuatan jahat terhadap kebenaran berbagai data telah bisa dikumpulkan oleh para pengamat sejarah pada dasarnya pertikaian yang timbul sepanjang sejarah ternyata bukan melawan musuh berupa manusia melainkan kekuatan iblis dibalik kegelapan yang menjelma dalam bentuk manusia mereka menjelma menjadi korporasi dan lembaga-lembaga penting dunia mereka inilah yang menutup mata umat manusia dengan kaca mata iblis sehingga pada akhirnya umat manusia dunia tunduk kepada mereka tanpa bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk kita sendiri sering melupakan peringatan dari kitab suci seperti Al-Quran bahwa setan itu adalah lambang kecertikan, kesesatan, dan kelicikan sekaligus merupakan kekuatan untuk menghancurkan syariat agama yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia di seluruh dunia dengan tentram, damai, saling menghormati, dan toleransi pada saat yang sama kita melihat bahwa ideologi iblis ini mengklaim filsafat mereka sebagai kebenaran mereka menjelma dalam bentuk lembaga-lembaga yang katanya untuk menjaga stabilitas dunia seperti PBB dan World Bank tapi kita bisa melihat sendiri sejak berdirinya lembaga-lembaga tersebut dunia justru semakin kacau perang semakin bergejolak baik itu perang fisik maupun ekonomi rakyat muslim di Palestina justru semakin tertindas di mana letak keadilan negara kaya seperti Indonesia pun bahkan harus dibuat berhutang dengan asing untuk menjaga stabilitas ekonomi kemana semua sumber daya alam dan mineral di Indonesia rakyat kerja banting tulang setiap hari berjuang agar keluarganya bisa tetap makan besok tapi terus-menerus dibuat miskin rakyat sama sekali tidak pernah mempertanyakan itu karena itulah kehebatan sistem mereka pada tahun 1770 tokoh-tokoh Zionis Jerman menemukan seorang bernama Adam Meshal seorang tokoh pendeta Nasrani dan profesor pada Universitas Anglostad di Jerman yang murtad dari agamanya para pendeta Zionis menganggap bahwa Adam Meshal merupakan seorang cendikiawan yang paling tepat untuk dimanfaatkan demi kepentingan Zionisme mereka memberikan tugas kepada Westhal untuk meninjau kembali hitab protokol Zion klasik kemudian menyusunya kembali berdasarkan prinsip modern sebagai langkah untuk menguasai dunia yaitu dengan meletakkan paham ateisme dalam setiap sektor termasuk sektor pendidikan tahun 1776 Westhop berhasil menyelesaikan tugasnya kemudian pada tanggal 1 Mei 1776 Westhop mendirikan sebuah organisasi bernama Bavarian Illuminati Illuminati berarti tercerahkan atau orang-orang yang menerima pencerahan langsung dari sang iblis Lucifer organisasi ini bertujuan untuk menciptakan satu tatanan pemerintahan dunia mengajarkan ilmu ateis dalam bidang pendidikan menetapkan sistem keuangan dan lain-lain anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh Zionis dengan tingkat intelijensia yang sangat tinggi mulai dari ilmuwan, psikolog, ahli ekonomi, politisi, pengusaha, dokter dan guru-guru besar dari berbagai universitas di Jerman organisasi ini kemudian dibubarkan pada tahun 1784 oleh pemerintah Bavaria atau Jerman saat ini karena dianggap melenceng dari ideologi keagamaan dan bernegara tapi landasan ideologi mereka terus hidup dalam setiap diri para anggotanya dan terus diwariskan secara turun-temurun yang menjadikan Illuminati sebagai organisasi tanpa bentuk yang paling berbahaya di dunia kita akan membahas lebih jauh soal Zionisme ini di episode berikutnya sekian untuk video kali ini silahkan like video ini jika kalian sudah sampai disini karena itu akan membantu video ini untuk menjangkau lebih banyak orang semoga dapat memberi manfaat untuk sahabat semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati